Hi, welcome to the very first series of the Skin Bible. Di setiap seri Skin Bible, kita bakal membahas berbagai topik mengenai permasalahan kulit yang akan dirangkum secara padat dan juga ringkas. Nah, untuk pembahasan hari ini, kita bakal membahas perbedaan dari purging dan breakout. Nah, pertama-tama kita bahas dulu ya mengenai purging. Kata purging itu sendiri berasal dari kata purge atau dalam bahasa Inggris artinya removal atau to get rid of. Purging merupakan reaksi kulit dari penggunaan skincare yang mengandung bahan aktif. Nah, bahan aktif di sini itu seperti AH, BHA, retinol atau retinoid dan juga vitamin C. Di dalam lapisan kulit kita, terdapat sel-sel kulit mati dan juga pori-pori yang tersumbat yang dikenal sebagai sebutan mikrokomedon. Nah, lebih simpelnya bisa juga kita sebut mikrokomedon ini sebagai bakal atau janin jerawat. Bahan aktif pada skincare membantu mempercepat sel turnover, di mana mempercepat proses detox atau pembersihan si mikrokomedon ini melalui transformasinya dari mikrokomedon menjadi jerawat ataupun komedon. Terdapat dua ciri-ciri umum purging. Yang pertama adalah, kalau pada proses purging, jerawat kamu itu biasanya muncul di area-area normal. Normal di sini itu artinya, area di mana jerawat kamu emang biasanya itu sering muncul. Nah, ciri-ciri yang kedua, purging itu biasa memakan waktu maksimal 6-8 minggu. Setelah 6-8 minggu ini, kulit kamu bakal jauh lebih bersih daripada sebelumnya. Kalau tadi kita udah membahas mengenai purging, sekarang kita mau bahas mengenai breakout. Nah, di breakout sendiri juga ada dua ciri-ciri umum dari breakout. Yang pertama adalah, kalau breakout ini biasanya jerawat kamu muncul di area baru. Nah, kalau area baru di sini, maksudnya adalah area-area di mana jerawat kamu itu sebelumnya nggak pernah muncul. Misalkan, biasa kamu jerawatan di area pipi. Kalau misalkan breakout, mungkin aja jerawat kamu muncul di area dahi. Ciri-ciri yang kedua, kalau breakout ini tidak mengenal periode waktu. Misalnya, kamu breakout dari penggunaan produk A. Nah, selama kamu menggunakan produk A ini tersebut, ya terus-terusan kulit kamu juga bakal berjerawat. Cara paling mudah untuk kalian bisa membedakan purging atau breakout adalah melihat dari ingredient si produknya itu tersebut. Misalnya, produk yang kalian gunakan ini mengandung active ingredients, ya berarti wajar kalau kulit kalian itu purging. Nah, namun kalau breakout itu sendiri biasanya terjadi dari produk-produk seperti moisturizer, cleanser, ataupun sunscreen yang umumnya tidak mengandung active ingredients. Karena kita sering dapat pertanyaan, apakah si FD Warrior ini bisa memicu purging? Aku bakal sekalian jawab di video ini. Kalau si FD Warrior ini mengandung salicylic acid, yang merupakan BHA atau active ingredients, jadi memang ada kemungkinan untuk FD Warrior ini memicu purging. Tapi penting ya untuk kalian ingat, kalau reaksi purging itu tidak selalu terjadi pada semua kulit. Misalnya, produk A yang mengandung active ingredients itu memicu purging di aku, belum tentu itu bakal purging di kamu. Sekian untuk pembahasan di video kali ini, semoga video ini bisa membantu kalian membedakan antara purging dan juga breakout. Sampai ketemu di video lainnya! Sampai ketemu di video selanjutnya!